Hai jadi bapak ini dulu temen ini mobil ya kayaknya ya mobil gue udah banyak tuh ya kan lo ketahukan ke rumah gua tuh mobil majikan ya dan sore hari ini saya kita kedatangan Pak Andrea Halo papa kakak nih kakak aja deh kakak kan satu klub mobil bro bro Andreas dari bengkel bengkel bos itu kan bos ya Oke service kita udah pasti ban oli service itu kita berdiri di 2011 kita berangkat dari bengkel ban habis itu kita lihat ada peluang mobil-mobil banyak yang nggak bisa tadi service di atpm Oke jadi kita coba masuk disitu Oh gitu apa tadi ban oli service oh tadinya ini ya tambel ban gitu betul isi angin betul nitrogen gitu kan Oh itu dia akan bengkelek kerennya ini bintaro bintaro sektor di depan sektor satu ya di RC veteran Oh ya organon ini sama masih di tempat yang sama itu ada tulisan lebih cepat dari nungguin macet kemau oke saja jadi kita service kita cepet Oh gitu dulu orang pakai lipstick sama ganti ban cepetan ganti ban wadih eh nggak tapi saya pakai yang lama sih Pak perempuan kan penyanyi simetris jadi dari 2011 sudah delapan tahunan lah ya udah berapa cabang 8 tahun kita punya sekarang 29 cabang wuih banyak dari Serang sampai Jogja dan selama ini customer itu bagaimana dengan ada proses yang cepet kayak gitu tuh kalau bedanya kita main lain biasa ke tempat kita tuh pemilik makanya kita panggil semuanya bos oke ya jadi anak-anak anak muda datang ke kita kita tuh transparan jadi yang diganti bener diganti ya jadi yang dikita transparan kita kasih lihat dan kita punya harga relatif li jauh lebih murah dari bengkel-bengkel resmi Oh tapi ini bengkel bukan bengkel-bengkelan kan ya bengkel bener peralatan kita sama semua membengkel resmi malah biasanya mereka enggak ada sepuring kita punya sepuring Oh berarti transparan betul-betul harus diganti enggak diakal-akalin gitu enggak diakal-akalin Oke bos ban-oli servis servisnya apa aja nih Pak servisnya dari mulai ganti ban ganti rem ganti rem terus ganti kopling ganti oli udah pasti jadi servis-servis ringan sampai setengah berat Oh gitu ganti mobil enggak ya boleh boleh-boleh itu kemampuan sendiri nah ini Pak ya betul itu lagi ganti oli itu yang di depan yang merah-merah itu mesin spuring kan Oke ganti oli ganti oli ya 321 Oke seragamnya biru ya biru sama kuning Oh baik ada lagi nah ini lagi ada apa namanya nyetel nyetel itu kan di meja kerja ya kan betulin rem kalau nggak salah itu oke agak jauh ini Oh tapi 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 bisa menangani mobil apa aja Eropa Jepang semua mobil semua mobil tapi pada dasarnya mobil-mobil yang paling banyaklah ya Jepang mobil sejuta umat gitu sejuta umat jangan gitu dong Pak mobil Jepang ya enggak dong ini ganti-ganti band itu ini ganti banget pakai mesin nggak pakai tangan doang Oke satu lagi ada Oh ini termasuk ini yang servis kita adalah cuci mobil Oh ada cuci mobilnya juga biar habis di servis biar bersih Oh bener-bener tapi kalau cuman untuk servis cuci mobilnya enggak ada boleh-boleh ada juga itu nanti ada vouchernya juga kok bisa dibeli online juga katanya Oh iya bagus banget tadi 29 di Jakarta ada berapa Pak 27 banyak banget ya Bogor ada Bogor Bogor tahun ini mungkin tadi Oh mau buka di belakang sorry kalau di orang Bogor pedaleman banget nih Pak iya udah dalam-dalam-dalam kalau bisa duduk di samping rumah saya ya boleh-boleh deket dong dan katanya sudah munculkan aplikasi nih Pak aplikasi aplikasi namanya bengkel Bos Oh itu kayak gimana bisa lihat deh ada enggak di ini tahu gini disitu ada menunya itu kan sepuling dapat diskon 40% jadi buat teman-teman yang mau betulin mobil itu coba lewat aplikasi jauh lebih murah Oh ini bisa download di download di aplikasi bengkel Bos ada di ada di apa namanya di iPhone iPhone atau Android juga ada gratis Oh gitu misalkan dengan aplikasinya ini bisa ngapain apa kita mulai dari booking gitu kan daripada antri atau nantreannya gitu nanti dikabarin kamu dapat hari apa dimana bisa milih Oh terus terus ada apa lagi terus juga bisa beli oli belos ada menunya tune up gratis apa gitu kan gratis gua kalau ada yang gratis-gratis gratis olifilter gitu kan Iya lumayan tahu ya kan kalau media sosialnya bengkel bos apa nih Pak media sosialnya itu bengkel bos Instagramnya juga ada komplit lah pokoknya urusan anak muda website-nya juga disitu ya website-nya www.bengkelbos.co.id bengkel bos S-nya satu S-nya satu bukan dua nanti nanti dingin iya bener nah kan semisalkan mobilnya mau gog nih Pak tapi daerah bengkel bos tersebut mobilnya itu tidak bisa jalan itu kira-kira bisa dari bisa dijemput atau sebentar lagi kita akan bisa jauh pun kita bisa jemput sementara kalau deket sih tinggal telepon aja asal udah download aplikasi di dorongin langsung tersedia layanan itu ya Pak wuih enak banget jadi komplit ya maksudnya enggak apa namanya enggak mencar-mencar gitu nyari-nyari lagi untuk range harganya sendiri nih Pak range harganya kita itu kan kita punya tagline kan bengkel murah dan baik bengkel hemat dan baik itu ya tergantung kalau kita tune up ya saya sekitar habis 300-400 ribu murah kan murah-murah terjangkau sih Pak terus di aplikasi ada diskonan lagi ada diskonan lagi ada diskonan juga kalau untuk kayak ganti oli gitu-gitu berapa ya ganti oli tergantung olinya tergantung olinya lah kira-kira 200 ribuan Oh ganti ban ganti ban ya kalau ban gede mahal ban kecil murah ban mobil SUV kali tergantung tergantung mereknya juga ya so-so anak mobil mobil nah kalau untuk kualitas montirnya sendiri nih ada pekerjaan mereka udah dileksi dulu apa yang berpengalaman kita kita punya training center sendiri Oke terus juga untuk pengajarnya itu dari main merek-merek terkenal itu kita rekrut berapa dari mereka untuk ngajar tempat kita Oh jadi memang enggak sembarangan ya nggak sembarangan jadi ada yang boleh dan tidak boleh dikerjakan Oh pokoknya kalau misalkan mau kerja di bengkel Bos training dulu itu training berapa lama lulus ujiannya baru boleh kerja Oh asik ya jadi iya nggak ragu lagi lah ya ya untuk kedepannya nih Pak bengkel Bos ingin ada apa lagi nih Pak ya kita yang terakhir ada aplikasi terus mudah-mudahan kita ada anti direct gratis juga kita mungkin ngadain juga apa namanya home service itu ada di pipeline kita semua sekarang mungkin lebih asik kalau ada home service itu ya Bers buka cabang lagi ya maksudnya orang-orang masanya itu mau yang instan dan yang terakhir kita itu sudah membuka franchise pameran franchise kemarin itu yang daftar doang itu 400-an yang serius kurang lebih ada 20-30 orang Oh jadi teman-teman atau bapak-bapak yang kelebihan uang boleh boleh kasih ke saya boleh boleh ya boleh buka franchise-nya Oke jualan nih juga sih mau antara bingung habisnya mau kemana ya ntar saya buka tadi gimana terbuka langsung aja kunjung di Instagramnya maupun di aplikasinya langsung aja di download seperti itu Oke terima kasih terima kasih semoga bengkel bos sampai Sumatera sampai Kalimantan sampai Sulawesi ini banyak ya doa gue dan seorang kita mau jumpa sekali menarik ya betul sekali kita rasanya